perempuan ya sudah terbuka punya perempuan mau masuk tapi tidak langsung dimasukkan hanya hanya ujungnya saja kena nempel itu sudah termasuk harus mandi sinabat karena itu sudah iltiqaul hitanain bertemunya dua jenis yang dihitan laki-laki dihitan perempuan juga dihitan maka istilahnya itu kalau dalam kitab itu diperhalus menjadi iltiqaul hitanain bertemunya dua yang dihitan itu sudah sudah masuk ya begitu pun dalam hukum fikirnya yang sekedar begitu itu kemudian gak jadi itu sudah termasuk zina sudah termasuk nah ini kalau dari fikir kebersihan atau harohnya ini sudah masuk dia harus mandi sinabat maka ambillah wadah wadah air itu ember misalnya ya ember ke tempat kamar mandi waksil yadai keawalan maka tata caranya adalah kita sucikan dua tangan kita dulu kita bersihkan badan kita itu kalau ada nempel misalnya ya kita tidur misalnya kasurnya itu sudah bolong-bolong sehingga kapas itu masuk nempel-nempel di badan atau kasurnya kotor sehingga ada kotoran masuk atau apapun yang disebut jinabat adha dibersihkan dulu badan kita ini dari hal-hal yang menempel ya watawaddo jadi sebelum mandi jinabat sebelum mandi wajib itu kita disunahkan untuk berwudu lebih dulu seperti halnya kita berwudu kalau untuk mau sholat kita wudu dengan doa-doanya kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kemudian terakhir itu nanti apa kaki kedua kaki tapi dimaksud disini adalah membasuh kaki itu nanti bisa sambil mandinya ya ba'idha farukta minal wudu'i fasubba al-ma'a ala shiqatika ala shiqhika al-ayman sudah nih sudah wudu' ya terus mana lagi yang harus dibasuh duluan yang dibasuh duluan adalah badan kita sebelah kanan tiga kali dan sebelah kanan berarti ini kanan ya depan belakang bukan hanya depan saja karena mandi itu mandi jinabat itu semua permukaan yang ada di tubuh kita itu harus kena air semua permukaan yang ada di tubuh kita harus kena air karena itu sebaiknya mandi jinabat itu jangan hanya disiram tapi digosok-gosok supaya semuanya kena air rata termasuk yang di tiku ya atau di kuping ini telinga ini semuanya harus kena kalau hanya disiram tidak diratakan mungkin ada yang tidak kena nah para ahli fikir itu mengharuskan semua permukaan tubuh kita itu baik dari rambut sampai kaki itu kena semua kena air semua nah karena menurut ahli fikir bahwa bagian permukaan tubuh kita yang ketika mandi jinabat itu tidak kena air maka hukumnya di tempat itu dia belum suci karena itu bisa jadi solatnya tidak sah ibadahnya tidak sah dan ada keterangan di kitab kuning itu bahwa ini nanti adalah yang akan terbakar api ketika di neraka kalau sampai tidak terbasuh oleh air karena itu sering kita mendapat pertanyaan orang-orang tua kita dulu mengatakan kalau kita sedang jinabat tidak boleh tidak boleh motong kuku tidak boleh motong rambut nah ini bagi yang tidak tahu detailnya mengatakan tidak ada larangan itu tapi sebenarnya kalau kita tahu detailnya ya itu ada karena kenapa? karena bagian tubuh kita yang jinabat yang dalam keadaan jinabat itu memang harus dibersihkan dengan cara mandi itu nah mana kalau misalnya kita sedang jinabat belum mandi kita potong rambut berarti rambut yang sudah potong itu terbuang dia belum dimandikan dia belum mandikan maka hukumnya dia masih jinabat ini nanti tanggung jawab kita dia yang akan masuk neraka nanti ya ini menurut keterangan fikirnya seperti itu potong kuku juga begitu potong kuku potong kuku kita sedang jinabat potong kuku nanti akan begitu juga nah akan potong kuku akan hilang dan dia nanti yang kalau dia masuk neraka kita badan kita juga kita juga yang sakit kan gitu nah ibu-ibu yang sedang hide juga begitu kenapa? ini sering ada pertanyaan kalau di medsos itu tapi ada yang jawab katanya gak apa-apa gak ada larangan memang larangan nasinya gak ada Qurannya maupun hadisnya tidak apa-apa tapi keterangan detailnya dari para ulama fikir itu demikian sehingga diharapkan dianjurkan sedang hide itu jangan motong kuku jangan potong rambut jangan jangan melakukan gerakan-gerakan yang bisa misalnya potong jenggot bagi bapak-bapak jangan juga dan sebaiknya memang sebegitu jinabat itu langsung mandi segeralah segera mandi ya nanti akan seperti tadi saya bahas bahwa itu ternyata adalah ifrozul madah dari dalam kulit kita itu keluar ada materi zat yaitu samum yang beracun sehingga perlu dibersihkan nah ketika pertama kali membasu tadi yang kanan itu dibarengi dengan niat 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 itu muqorin bil fi'al dibarengkan antara niat dengan perbuatan itu sebelumnya sudah dibahas bahwa niat itu tidak boleh terlalu jauh dari perbuatannya misalnya niat niat wudu atau niat mandi jinabat kita niat kemudian kita masih mengerjakan yang lain baru mandi lagi berarti niatnya batal niatnya batal kemudian bagian badan kita yang kiri tiga kali juga nah ini di Imam Al-Ghazali sudah sudah menjelaskan badan kita bahwa mandi itu kita menyiramkan air tidak dari kepala dulu dari badan dulu ya badan kanan kemudian kiri ini kalau dari medis juga menyatakan begitu jangan kita mandi mandi biasa walaupun gak usah mandi jinabat pagi-pagi bangun tidur mandi airnya dingin misalnya jangan langsung ke kepala tapi badan dulu yang kita basahin sehingga badan yang kita basahin itu kemudian dia melakukan penyesuaian kondisi tubuh kita mungkin baru mandi itu baru bangun itu masih panas kemudian kena air dingin ya itu nanti dia penyesuaian dan dia akan keluar penyesuaian itu melalui kepala ya melalui kepala maka itu membesok kepala terakhir menyiram kepala itu terakhir setelah badan kita ini baru ke kepala itu secara medisnya semacam itu Imam al-Ghuzaili juga mengatakan begitu walaupun ini tinjuannya bukan medis ya tinjuan hukum tapi ternyata sama ternyata nah kemudian setelah badan kita kanan kiri ya badan kanan kiri itu berarti dari atas punda ini tangan sampai kaki ya rata semuanya kemudian kiri begitu juga kemudian kepala maka diratakan teluk itu bisa berarti dipijit tapi sebenarnya ya diratakan begini pakai tangan tadi saya katakan supaya air itu bener-bener merata sampai membasahi permukaan kulit ya baik itu yang depan maupun yang belakang yakinkan yang di belakang itu juga basah ya jangan sampai kita yang di belakang kita nyiram kalau mandinya biur-biur gini biar mungkin di punggung ini gak basah maka kita harus setiati siramnya ya kalau bisa ya dipakai sikat apa bisa meratakan di punggung sekaligus biar daki-dakinya hilang ya rambut kita diselah-selahi jangan cuma disi kalau rambutnya panjang apa lagi ibu-ibu ya kalau mandi rambutnya panjang harus diselah-selahi uyak-uyak supaya rambut apa airnya masuk ke pangkal rambut ke kulit apa namanya kepala ya ke permukaan kulit kena air kemudian juga tempat tumbuhnya rambut di pangkal rambut itu juga harus basah baik itu yang rambut yang tebal maupun rambut yang tipis wahzar antamasa zakaraka ba'dal wudhu ya wahzar hati-hatilah kalian antamas memegang menyentuh zakar ini bagi laki-laki jangan kemudian menyentuh zakar kita sudah wudhu kita sudah selesai mandi kita lupa sentuh zakar kita kita wudhu kita batal wudhu kita batal kalau mandinya nggak batal tapi wudhu yang hadas kecilnya batal jadi supaya supaya itu kan tadi hadas kecil dan besar sudah bersih nah karena itu kemudian kita sudah jangan di sentuh atau nah nyentuh itu bagaimana nanti pertanyaan kalau tersentuh dengan yang jelas yang para ulama sepakat kalau kita menyentuh dengan batinul kaf ya dengan dengan bagian dalam tangan ini baik itu jari ujung jari maupun sampai ini kalau nyentuhnya pakai dalam ini batal kalau kesenggol dari luarnya ini ikhtilaf ul ulama ulama dimakan batal tapi kalau madhab syafi'i dan madhab maliki tidak batal ya dengan luaran nyentuhnya atau kesentuh luaran ya mungkin kita lagi mau pakai celana kesentuh luarnya itu nggak batal tapi kalau dalamnya walaupun nggak sengaja itu batal fain aswabat hulyat fa'id al wudhu kalau tadi ke kesenggol dengan tangan bagian dalam ini maka fa'id al wudhu ulangilah wudhunya ingatkan bahwa yang batal adalah wudhunya bukan mandi jinabatnya wal faridatu min zalika demikian juga wal faridatu min zalika dan urut-urutannya itu tadi niat ya harus ada niat tadi muqtarinan bil fi'li niat dengan mulai perbuatan mulai mandi wasti'abul badan bil ghusli semua seluruh permukaan badan ini termasuk dalam lekuk-lekuknya rambutnya semuanya harus basah wa minal wudhu'i ghaslul wajih wal yadain wa mazhul ras jadi tadi wudhunya juga harus sempurna ya sempurna walaupun ada mazhab fikih mazhab juga mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa mandi jinabat itu hadas besar itu sudah termasuk wudhu sudah termasuk menghilangkan hadas kecil ya misalnya kita mandi jinabatnya di sungai kita niat mandi jinabat di sungai sebelum nyemplung nyebur kita niat dulu sambil nyebur ya niat piur gitu kemudian kita nyilem itu bisa mandi jinabat seperti itu bisa ya sambil digosok-gosok nanti kita keluar sudah sempurna karena sudah basah semua ya kalau nyilem itu tuh otomatis basah semua nah ulama ada yang mengatakan bahwa itu kalau kita niatin tadi mandi jinabat hadas besarnya kita hilang maka hadas kecilnya juga hilang karena besarnya hilang kecilnya hilang tapi disini ma'azali menyarankan kita itu wudhu dulu artinya supaya jelas supaya yakin bahwa itu sudah kita hilangkan dengan wudhu ya hadas kecilnya kemudian hadas besarnya kita hilangkan dengan mandi wabazhurrasi waqaslurrajilaini maratan-maratan ma'aniyah wat tertib ya mesti tertib wudhu itu wudhu itu dengan tertib ya niat kemudian kalau yang rukunnya itu niat sambil basuh muka kemudian kedua tangan dari ujung tangan sampai sikut kemudian mas hurras bagian dari kepala ya kemudian kalau telinga itu sunah kemudian kedua mata kaki kedua kaki sampai mata kaki nah itu kemudian tertib urutan itu tidak boleh dikelirukan misalnya eh habis apa namanya basuh muka kemudian langsung kaki itu enggak bisa enggak tertib itu namanya wa ma'adaha sunnah wa mu'akadah wafatul hakathir wa sawabuha jazil jadi kita berwudhu dan mandi itu bukan hanya sekedar kita menghilangkan hadas kecil dan besar supaya bisa sholat tapi ada pahalanya pahalanya besar karena itu sering kita di apa dalam kitab kita kita katakan isbagul wudhu isbagul wudhu isbagul wudhu kita disuruh wudhu itu dengan sempurna dengan sempurna jangan wudhu itu hanya formalitas cepik-cepik selesai sempurna membasuhkan tangan apa usahakan sempurna itu supaya benar wal mutahawin biha khasir orang-orang yang tadi baik wudhunya maupun mandinya itu mutahawin main-main tidak sengaja itu khasir dia akan rugi ruginya bisa jadi karena nanti ibadinya tidak sah sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak benar sholatnya tidak sah karena mandi wajibnya tidak benar ya kan wal mutahawin biha khasir bal huwa bi asli faraidihi mukhatir bahkan bukan hanya khasir dia akan rugi tapi bi asli faraidihi mukhatir dia akan jalan dengan bahaya bahayanya itu apa bahayanya itu karena kita merasa sudah sholat kita merasa sudah baca koran tapi ternyata itu tidak diterima karena kita dalam keadaan junub karena kita dalam keadaan hadas baik kecil maupun besar bah innal nawafil jawabin faraid nah yang sunah-sunahnya kita disuruh juga untuk melaksanakan supaya untuk menyempurnakan yang wajib sebagaimana sholat sholat kita diperintahkan wajibnya lima kali dalam sehari semalam tapi kita juga disuruh untuk sholat rawatib sunah sunah rawatib sholat sunah rawatib itu ternyata dia sebagai mukamil penyempurnah sholat wajib kita mungkin sholat wajib kita itu ada yang kurang-kurang itu nanti ditambeli dari sholat sunah yang kita lakukan karena itu sholat sunah itu juga sangat penting demikian bapak ibu sekalian mungkin nanti masih ada acara lagi kita sebentar saja mungkin ada pertanyaan sedikit saja kali baik terima kasih kepada guru kita yang telah mengantarkan kajian tentang adabul gusl minal jinabah itu tata cara mandi hadas besar karena jinabah atau junub dari kitab al-bidayah 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 al-hidayah al-qadzali diserangkan oleh beliau bagaimana cara bersuci dari hadas ini agar memperhatikan berbagai hal dan penyebab daripada mandi hadas besar ini salah satunya adalah mimpi basah kemudian bertemunya kemaluan lelaki dengan perempuan walaupun hanya ujungnya saja tanpa junub jadi tanpa keluar mani itu juga sudah mewajibkan dia untuk mandi hadas besar agar menyempurnakan mandi hadas besar dengan tata cara membersihkan ya mencuci tangan dulu mensucikan tangannya telapak tangan kemudian dia membersihkan hal-hal yang menghalangi dari kulit kemudian baru dia menyiram badan bagian kanan dengan disertai niat karena itu merupakan pertama kali jadi setelah wudhu ya sebelumnya wudhu kemudian dia menyiram bagian kanan karena sunnah mendahulakan yang kanan dari yang kiri kemudian baru kepalanya setelah itu selesai maka agar menyempurnakan wudhu dan mandinya secara baik agar apa tidak menjadi orang-orang yang rugi karena orang-orang yang main-main dengan wudhu dan mandi besarnya itu dia akan merugi bisa jadi ibadah-ibadah yang dia lakukan setelah dia junub itu malah tidak diterima karena mandi dan wudhunya itu tidak sempurna ya demikian kira-kira ringkasannya kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya ya satu ada yang lain dari ibu ada ya dua kita dua dulu silahkan Bapak sebutkan nama asal daerah dan pertanyaan dengan singkat dan jelas ini ada mic ya 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 langsung aja ya disitu langsung di ceklik ya siap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Dedy dari Pejaten Pak yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau hal-hal yang mewajibkan kita mandi besar itu contoh misalkan kayak kita mimpi basah di malam hari tapi di saat itu kita dalam bulan Ramadan Pak apakah kita harus mandi terlebih dahulu baru sahur sahur atau kita sahur terlebih dahulu kemudian kita mandi wajib setelah itu kita sholat subuh nah itu mungkin mohon apa ini mimpinya sebelum sahur ini iya misal Pak misal iya kali habis subuh mimpi lagi iya jadi itu Pak pertanyaannya jadi mana yang lebih afdol yang kita harus lakukan terlebih dahulu jadi sahur dulu atau mandi wajib dulu itu Pak makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya ini dari Bapak Deddy ibu silahkan ibu langsung ada micnya gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya mau bertanya bagaimana kalau wanita yang sedang koma itu terkadang dia suka ada headnya yang apa koma 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 iya tidak sadar gitu ya Pak Ustadz dia head itu gimana caranya kemudian mohon pencerahan juga Ustadz untuk yang sedang koma itu kan bagaimana sholatnya kan tidak sadar Ustadz kan ada juga kadang-kadang pihak keluarga yang mewakilkan dengan membacakan doa-doa sholatnya seperti itu tetap melaksanakan sholat gitu Ustadz mohon pencerahan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu siapa tadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Syahrani dari Sangata Kota Timur Kalimantan Timur Sahalani Roni pertanyaannya Ustadz seandainya kita dalam keadaan junub tetapi kita lupa lantas kemudian kita sholat ya jadi sholat dalam keadaan masih berhadap seperti apa Ustadz sholatnya ya baik baik tiga dulu ya ini tiga dulu ya kita jawab pasti banyak yang nanya nih khawatir ada abis ini ada kegiatan lagi maka kayaknya kita cukupkan setiga dulu padahal Gai yang pertama saat mimpi sebelum sahur mana yang didahulukan sahur dulu apa mandi junub dulu kemudian yang kedua wanita sedang koma dia ada head bagaimana penanganannya kemudian bagaimana juga dengan sholatnya kemudian saat junub dia lupa apakah udah mandi atau dia gak sadar lah ibaratnya setelah junub dia sholat aja langsung bagaimana dengan sholatnya padahal Gai baik terima kasih pertanyaannya luar biasa ini yang pertama dari Pak Deddy ya Pak Jaten ini Romantan bulan Romantan kita junub entah ada sebab apalah pokoknya junub gitu ya kemudian kita mau sahur dulu apa mandi dulu boleh ya kita boleh sampai subuh itu dalam kaan junub itu boleh subuh masuk kita dalam keadaan junub itu boleh baru kita mandi itu boleh tapi kalau yang ditanyakan adalah abdulillahnya maka segera mungkin itu abdul jadi mungkin biar sahurnya juga lebih sempurna sehat mandi dulu ya kan karena kelamaan nanti kita gak mandi takut ada rambut kita tadi kalau keterangan tadi rambut kita yang jatuh kita gak tahu jadi dia tidak termandikan nanti atau ada apa ya makanya segera mungkin bagus ya kalau mau tidur ini kalau Rasulullah SAW kalau junub kemudian apa mau tidur itu wudhu dulu kalau Rasulullah begitu ya tapi kalau ini subuh mau subuh mandi dulu lebih bagus tapi kalau dalam keadaan yang memang menyulitkan misalnya oh sampai subuh azan belum mandi mandi kemudian baru sholat itu puasanya sah puasanya sah kemudian wanita sedang koma kalau orang koma pingsan tidak sadar itu rufi al kolam tidak tidak punya taklif ya ya dia seperti anak bayi yang belum balik jadi dia dia tidak wajib sholat dia tidak wajib puasa tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa karena tadi sedang koma nah tapi kalau mungkin keluarganya mau apa namanya memperhatikan apa tadi yang tanyakan itu ayatnya ya ya enggak apa-apa enggak apa-apa karena dia sedang sedang udhur ya sedang udhur jadi ada tiga tiga hal yang rufi al kolam itu anak kecil sampai balik orang yang pingsan orang yang tertidur kalau kita tertidur dari sebelum isya sampai setelah subuh memang tidur entah kenapa pokoknya enggak bangun gitu ya itu rufi al kolam tapi dikodok dikodok kalau laki-laki dikodok kemudian sholatnya orang yang sedang koma ya tidak wajib sholat karena sedang koma rufi al kolam tadi jadi enggak ada masalah jadi enggak ada masalah kalau sembuh kalau dia sembuh sudah masuk waktu misalnya sembuhnya itu waktu asar misalnya waktu asar matuk mau habis sudah menjelang maghrib kalau dia sembuh dari koma menjelang maghrib dan masih ada waktu untuk melakukan sholat maka dia wajib sholat kemarin saya juga bahas disini di dalam sarah kitab Al-Majmuk juga dikatakan ada madhab yang mengatakan selama dia masih bisa takbiratul ikhram maka dia masih wajib melakukan sholat walaupun nanti ujung sholatnya itu ada sudah masuk maghrib ya hanya kita diberuntuh apa tadi setelah koma kemudian sadar kemudian wuduk sholat asar ternyata baru takbiratul ikhram Allahuakbar adhan maghrib lanjutkan sholatnya itu termasuk ada termasuk melakukan sholat itu sah nah kalau tidak berarti kodok nanti dikodok kodok digantikan sholatnya karena tadi kita tinggalkan tidak sholat kemudian dari Pak Rony di Zari Sangata sholat dalam keadaan apa tadi berjunub karena lupa ya kan nah sholatnya gak sah kalau kalau sadar sebelum habis waktu dia harus mengulangi kalau sadarnya setelah habis waktu dia kodok harus mengkodok mengulangi tadi sudah kelewat waktu sudah sholat tapi baru ingat tadi kan saya junub ya tapi di sholat sholat sholatnya tidak sah ya sholatnya tidak sah kalau sadarnya masih dalam waktu itu juga dia harus segera mandi dan ngulangi sholat kalau dia sadarnya setelah masuk waktu lain berikutnya dia mandi kemudian sholat kodok kalau yang tadi ketinggalan apa demikian kira-kira bapak ibu sekalian dan bermanfaat amin mohon maaf mengingat waktu juga mungkin ada kegiatan lain kita cukupkan kajian ini mudah-mudahan pasti banyak pertanyaan ini ya dengan sekian ribu orang ingin semua permasalahan-permasalahannya mudah-mudahan dengan beberapa pertanyaan tadi dan urayan-urayan yang dibahas secara detail dari permasalahan tentang penyebab junub mandi wajib ini kan baru mimpi kemudian iltiko'ul khitanani nanti akan dibahas-bahas lagi walaupun tidak di dalam kajian ini di dalam kajian-kajian yang lain terima kasih atas kebersamaan para jamaah bapak dan ibu mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga terima kasih kepada guru kita amakoram kihaji bukhori sayel atahiri LCMA semoga kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu maka kita cukupkan gajian ini mari kita tutup bersama-sama dengan membaca kaparatul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashahadu adla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubi laik amin amin ya rabbal alamin selaku pembawa acara kami mohon na'ab akhirul kalam hadan Allahyakum ajma'in wa'afuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih